akan membahas tentang ilmu kepolisian dan implementasinya di dalam kinerja birokrasi. Ini sebagai narasumber adalah Dr. Wahyu Rudanto, ini beliau dosen STIKA, BTIKA. Pak Wahyu, ini sebelum kita mulai presentasi, kira-kira ada beberapa hal yang akan disampaikan atau poin-poin penting untuk kaitannya dengan ilmu kepolisian yang dapat mendukung upaya membangun birokrasi yang rasional atau birokrasi yang profesional. Nah, sekarang waktu saya serahkan Mas Wahyu untuk mempresentasikan dari materi yang akan disampaikan. Silakan untuk Pak Wahyu. Baik, terima kasih, Dr. Agus Nanda, selaku host. Selamat sore, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Bapak-bapak, Ibu, ya saya lihat ini teman-teman rekan kerja, jadi saya hari ini akan mempresentasikan mengenai implementasi ilmu kepolisian dalam kerja birokrasi. Bapak-Ibu sekalian, jadi materi saya ini kaitannya ilmu kepolisian dan kinerja birokrasi. Kita kalau bicara birokrasi itu lebih spesifik bicara soal pemerintahan. Coba kita lihat, saya mencoba mengawalnya dari teori dulu. Jadi kalau kita bicara birokrasi, birokrasi itu dibagi menjadi... Birokrasi itu secara teori ada tiga hal yang rumah besarnya, menurut saya. Satu, birokrasi bentuk Max Weber. Max Weber ini teorinya lebih menekankan pada legal rational authority, di mana model-model Max Weber ini yang sekarang ini dipakai, terutama di Indonesia, karena Indonesia ini lama di jajah Belanda, sehingga model rasional birokrasi sering dianggap yang paling ideal. Sehingga seringkali kalau kita lihat, hanya karena salah prosedur, orang bisa bermasalah. Jadi sebetulnya kelemahan Weber di situ. Yang kedua, ini yang menarik konsepnya dari Hegel. Kalau Max Weber lebih pada legal national authority, kalau Hegel itu lebih pada political state. Jadi Hegel akan banyak bicara bagaimana birokrasi itu sebagai medium yang dia dapat menghubungkan kepentingan dalam publik ini untuk menjadi suatu kekuasaan. Karena itu dalam Hegel akan terjadi di mana equilibrium politik akan dinamik sekali. Beda lagi dengan kak Marx. Marx memberikan konsep, birokrasi adalah instrumen yang diperlukan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasi atas kelas sosialannya. Jadi Marx akan lebih banyak bicara bagaimana suatu birokrasi itu di mana hegemoni menjadi hal yang dominan. Kalau kita bandingkan antara... Kalau kita bandingkan antara Weber dan Hegel, ini saya ambil dari literatur, sangat jelas sekali. Apa bedanya konsepnya Weber dan Hegel? Kalau Weber lebih pada legalitas yang ditamakan. Sementara kalau Hegel pada sentimen politik. Jadi Indonesia sekarang sudah mulai bergeser, yang artinya apa-apa legalitas, sekarang sudah mulai sentimen politik. Lalu organisasinya juga berubah juga, kalau secara struktur hampir sama. Tetapi ketika kita bicara mengenai di mana kekuatannya menonjol, kalau Weber itu rakyat dianggap penting, tetapi kalau di dalam Hegel, itu civil society menjadi yang utama. Sehingga perbedaan ini menjadi menarik ketika kita terhadap di Indonesia, karena Indonesia tidak menganut Weber atau Hegel, tetapi sekarang ini faktanya di dua-duanya. Dari teori yang ada tadi, dan dari pengalaman yang ada, saya menyimpulkan sebetulnya peta kita seperti ini. Jadi, penguasa yang diberi mandat oleh rakyat untuk menjadi negara, itu menggunakan institusi pelayanan sebagai sarana kekuasaan, di mana birokrasi itu sebagai mesinnya. Teori berada di bagian birokrasi. Sehingga kalau kita lihat, yang dilakukan terhadap rakyat, itu sebetulnya merupakan bagaimana birokrasi itu menjadi alatnya penguasa. Maka di sini kemudian menjelaskan istilah, oh, ini birokrasinya, ini pro-rakyat, oh, birokrasinya ini tidak pro-rakyat. Kemudian ada bahasa tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu sebenarnya potret bagaimana link antara penguasa birokrasi rakyat itu berkaitan dengan institusi pelayanan dan sarana kekuasaan. Kondisi inilah yang sekarang di Indonesia terjadi, di mana polisi berada di posisi birokrasi, dan sekarang kita sedang belajar ilmu kepolisian, di mana ilmu kepolisian tidak hanya belajar mengenai apa itu keamanan, tapi juga bagaimana lembaganya yang mengelola. Gambar ini menunjukkan seberapa besar birokrasi itu menjadi dominan. Kalau kita lihat di dalam paparan ini, itu tanda plus dua itu mengindikasikan kemulikan yang besar dan kuat. Kalau plus satu itu kemulikan kecil, kalau tanda tanya itu tidak ada, dan kalau minus tidak ada. Kita lihat ketika bicara soal legitimasi persorifikasi, birokrasi pegang dominan utama, sementara parpol dan kelompok lain tidak. Kalau bicara soal informasi, birokrasi menguasai yang utama, parpol sebagian saja, yang lain belum tentu. Kalau bicara kealian teknis, birokrasi yang utama, parpol tidak. Kelompok lain, para ahli yang masuk. Kalau bicara status sosial, yang paling utama adalah birokrasi. Parpol bisa ya, bisa tidak, tapi kelompok lain tidak. Kalau bicara kontribusi, birokrasi yang utama. Sementara parpol bisa ya, tetapi kelompok lain tidak. Bicara kebijakan, tetap birokrasi yang utama. Parpol hanya sebagai supporting. Kelompok lain juga supporting. Tetapi kalau bicara soal struktur jaringan, birokrasi yang utama, parpol dan kelompok lain tidak jelas. Inilah kemudian muncul kekuatan-kekuatan dalam birokrasi, di mana ini bisa dimainkan, yang kalau tidak digandikan, akan menjadi tingkat korupsi. Maka ada teori yang menyatakan, kekuasaan ini kalau tidak dibatasi, maka akan menjadi korup. Dan birokrasi adalah pusat-pusaranya dari kekuasaan itu. Maka ketika korupsi itu berkembang, pusaranya pasti dibirokrasi. Dan ini sudah kita lihat. Kita ingin tegakkan, polisi jalan di situ. Kita lihat gambar berikutnya. Gambar ini membeliaskan secara jelas, saya ingin gambarkan, bagaimana kelompok-kelompok itu, karena birokrasi ini tadi sentral, kuat, dia pusaran, maka dia akan selalu menjadi pincaran untuk dilakukan pendalaman atau pendekatan. Entah itu kepala daerah, entah itu kelompok lain, entah itu legislatif, entah itu pengusaha, entah itu parpel, entah itu keluarga. Semua mendekat ke birokrasi. Dan birokrasi bisa main apa adanya. Kasus Joko Sandera, buktinya di sini. Ketika dia bisa masuk ke kepolisian, dia masuk ke birokrasi, dia bisa kemana-mana. Kita lihat banyak kasus yang terjadi di Indonesia ini, kekuatannya ketika orang bisa menempel ke birokrasi. Pengusaha bisa menempel ke birokrasi, dia akan bisa jaya. Legislatif bisa jaya. Jadi gambar ini menunjukkan betapa birokrasi ini menjadi menonjol. Sehingga sampai sekarang pun ketika Gibran dicalankan sebagai calon wali kota, muncul ada dinasih birokrasi. Jadi ini menunjukkan betapa kuatnya birokrasi itu di dalam lingkaran kekuasaan. Karena itu, saya ingin masuk ke pembahasan kita sore ini. Jadi kalau kita bicara mengenai ilmu kepolisian dan birokrasi, kita lihat secara universal, sebetulnya apa sih tugas polisi. Ilmu kepolisian mau tidak mau dibuatkan dari fungsi kepolisian. Secara universal, kita tahu persis bahwa fungsi kepolisian itu adalah to protect and to serve. Di Indonesia ditambah lagi mengayomi. Susah cari bahasa Inggrisnya. Tetapi kita bisa merasakan. Tapi kita lihat, kita pinjam saja istilah yang berlaku di tempat umum, yaitu to protect, melindungi, dan melayani. Fungsi ini, pada hakikatnya adalah fungsi negara. Yaitu bagaimana memberikan jaminan rasa aman dan keamanan bagi warga negara yang dalam tata keluarga dilakukan oleh pemerintah. Undang-undang kita, nomor 2 tahun 2002, jelas sekali menunjukkan betapa bahwa rasa kepolisian adalah bagian dari fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara. Ini artinya, kepolisian adalah bagian dari burokrasi. Kepolisian adalah bagian dari negara. Terkait dengan fungsi kepolisian di negara negara, kalau kita bicara ilmu kepolisian, kita akhirnya harus membatasi bahwa ketika mengkaitkan ilmu kepolisian dan burokrasi, maka ilmu kepolisian adalah ilmu yang mempelajari segala hal iwal yang berkaitan dengan memberikan rasa aman dan keamanan. Ada dua frasa, dua diksi yang kita pakai. Satu rasa aman, dua keamanan. Rasa aman bicara pada hati, keamanan bicara pada fisik. Ini harus bisa dikombinasi. Sehingga lingkup bahasan ilmu kepolisian memang harus selaras dengan lingkup pembahasan tentang peninggara negara, yaitu pemerintahan sebagai pemegang mandat peninggara negara. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan, ketika kita bicara dengan kebirokrasi, maka kepolisian, setelah kita batasi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu kepolisian dalam konteks sebilitasi pada ikatnya adalah bagian dari ilmu negara yang secara khusus mempelajari mengenai peran memberikan rasa aman dan mungkin keamanan. Jadi ilmu kepolisian ini dalam konteks birokrasi, dia akan memberikan kontribusi-kontribusi bagaimana ilmu negara ini yang terkait dengan positioning memberikan rasa aman dan menjadikan keamanan. Kalau kita lihat keamanan sebagai insur pemerintahan, kita bisa lihat di Undang-Undang Pemerintah Daerah. awal mulai Undang-Undang ini keluar, itu kata pertahanan dan keamanan disediakan satu. Tetapi itu pada Undang-Undang tahun 2009, nomor 22. Pada Undang-Undang 32-2004, kata pertahanan dan keamanan sudah dipisah. Pemisahan ini tentu ada artinya, tidak asal memisahkan. Karena di sini implementasinya berarti secara tegas ada pembedaan apa itu pertahanan dan apa itu keamanan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Keperisian, keamanan yang dimaksud adalah keamanan dalam negeri. Karena itu, ketika kita bicara keamanan dalam negeri, kita tidak bisa hanya lihat sebagai fisik menjaga orang, menangkap maling, tapi spektrumnya lebih luas. Spektrum keamanan kita bisa lihat mulai dari kemiskinan, epidemi seperti sekarang ini, polisi harus bekerja juga, bencana alam, terus keamanan sosial, pertikaian antar golongan, pemberhentangan bersenjata, penyelabuhan narkoba, transnational crime, kemudian cyber crime, sampai gerakan sepanjang bersenjata. Ini urusannya polisi karena itu urusan publik. Maka stabilitas kamtima itu sebetulnya adalah persoalan-persoalan publik. Lalu, apa kaitannya antara emukupusian dari negatif kelasi? Ini bagian terakhir dari papanan saya. Kalau kita bicara emukupusian, di sana ada aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi adalah sejumlah pengetahuan yang ditujukan untuk memberikan manfaat kepada umat manusia dalam rangka meningkatkan kehidupan umat manusia. Aksiologi. Apa kaitannya emukupusian dan generasi birokrasi? Secara aksiologi bisa kita baca bahwa implementasi emukupusian dalam generasi birokrasi adalah nilai-nilai kemanfaatan, hakikat, keberan, fungsi, dan organ kepolisian secara universal sebagai penjaga keamanan dan keteraturan sosial. To secure and maintain social order. Yang kedua, memberi pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan. To serve and to protect. Dan ketiga, menegakkan hukum. To enforce the law. Jadi, kalau kita perhatikan kaitannya birokrasi dan ilmu kepolisian, maka sebetulnya ilmu kepolisian memberikan kontribusi pada nilai-nilai itu. Yang terjadi sekarang ini, mengapa nilai-nilai tidak muncul? Karena ilmu kepolisian tidak bisa masuk ke sana. Masyarakat bisa teratur kehidupannya, keteraturan sosialnya akan membuat kehidupan normal. Masyarakat akan tenang apabila ada perlindungan dan pelayanan. Masyarakat akan merasa mantap melakukan alasak kalau pergagangan hukumnya jelas. Disitulah peran ilmu kepolisian untuk masuk ke sana sebagai implementasi dalam konsep aksiologi. Kira-kira materi itu yang ingin saya sampaikan dalam webinar hari ini. Saya harapkan ada diskusi sehingga menarik untuk mungkin ada komentar atau mungkin tidak keselitian atau mungkin pandangan lain. Saya kira akan semakin memperkaya selain wawasan saya juga wawasan dalam pembelian buku perisian. Demikian paparan saya. Mungkin saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Pak Wayu tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan birokrasi dan ilmu kepolisian. Nah ini saya akan sedikit meminta Pak Wayu untuk memberikan penekanan. Berarti Pak Wayu melihat birokrasi ada tiga model baik dari Max Weber ini yang teori klasiknya ada Hegel ada Mark. Nah tentu ini semua ada penekanan kalau dikatakan memang Indonesia itu modelnya apakah ketiga-tiganya atau campuran nah tapi ini dikatakan ada hegemoni. Kalau kita mengikuti Mark ternyata ada dominasi kelas. Kalau kita mengatakan pada Hegel ini political state tadi katakan bahwa polisi juga bagian birokrasi. nah ini kalau bagian birokrasi berarti ini juga kaitan dengan politik. Nah ini menurut Pak Wayu tadi juga ada masalah korupsinya. Jadi memang ketika kita bicara birokrasi atau membicarakan birokrasi yang rasional kita memerlukan adanya suatu pemikiran bagaimana implementasi imu kepolisian di dalam atau peran sertanya untuk mendukung membangun kinerja birokrasi yang profesional. Nah silakan Pak Wayu ini tahap awal saya coba minta Pak Wayu untuk penekanan apa yang poin-poin penting antar presentasi tadi. Silakan Pak Wayu. Jadi sebetulnya inti yang ingin saya sampaikan birokrasi ini mempunyai kekuatan sentral. Teori tadi hanya untuk menggambarkan ketika kekuasaan itu akan melakukan implementasinya melakukan resimnya berjalan maka yang dipilih mana yang paling cocok mana yang paling sehingga teori tadi menunjukkan mengapa kita pernah kecenderung ke Max pernah kecenderung ke Weber kita cenderung ke Hege karena disana kepentingan. Apa buktinya 5 tahun sekali undang-undang pemilu berubah? Itu menunjukkan kekuasaan kita memang diatur untuk kepentingan itu sehingga ketika birokrasi berjalan. Polisi ada di bawahnya sehingga yang bahaya ketika polisi ini tidak bisa mengatasi profesionalisme maka dia menjadi alat kekuasaan. ilmu kepolisian harus bicara masuk ke sana. Kalau tadi juga ada presentasi yang berkaitan dengan ada 6 sektor 6 bagian atau saya katakan pentahelik yang mengintervensi atas kinerja birokrasi. Ini cukup menarik nih Pak Wayu berarti kan ilmu kepolisian perlu membahas tentang politik. Oh iya. Nah pertanyaannya sekarang bagaimana tentang polisi dan politik atau politik dan polisi karena ini konteksnya tadi dalam triple heliknya saja kalau saya boleh melihat ini ada polisi ada politiknya ada pemerintah kekuasaan dan ada akademisi. Tadi tabel-tabel yang Pak Wayu sampaikan ada yang plus-plus atau tanda tanya atau enggak. Ini Pak Wayu peran akademisi di dalam kaitannya di dalam membangun suatu sistem birokrasi yang baik dan juga untuk menyiapkan kader-kader polisi yang untuk tahan atas gerusan politik bagaimana? Jadi begini saya sengaja memancing ini karena konteks polisi Indonesia itu sebetulnya polisi sebagai bagian kekuasaan di mana sudah dibawa ke ranah politik. Apa buktinya pemilihan Kapolri selalu dibawa ke fit and protes DPR. DPR apapun bentuknya apapun medianya adalah keputusan politik. Sehingga sejak awal memang polisi sudah dibawa pada arus kekuasaan. Ilmu kepolisian harus berbicara melihat sebetulnya substansi apa yang keliru yang harus dibetulkan persoalan apa yang harus dibenahi itu ilmu kepolisian memudah kesana. Karena itu saya sebut aksiologi ini yang harus bisa masuk ke dalam itu. Kalau dikatakan polisi ini alat negara bukan alat penguasa ini bagaimana? Dan negara ini siapa? Dan penguasa siapa? Karena ini perbebatan antara polisi negara sebagai alat pemerintah atau alat negara. Ini adalah perangkat pemerintah secara normatif. Tetapi secara faktual tidak bisa dihindari polisi sebagai alat kekuasaan. Sehingga diskusi ini menurut saya ingin menunjukkan kita mau bicara dari sisi akademis saja atau realita karena faktanya ternyata berbeda. Itu yang menonjol di saya. Ya, baik. Tadi Pak Wayu sudah menjelaskan berbagai hal. Mungkin rekan-rekan ada yang mau menanggapi. Ini saya lihat ada Pak Trisno, ada Pak Happy, ada Pak Andribo. Ini sampai layah-layah kayaknya nih. Tapi ini nggak sakit atau tidak sakit hati kayaknya wajahnya kurang sumberingah. Oh, sumberingah. Kemudian dalam Wayu sumberingah ya, Pak. Oke, ya. Saya pikir layah-layah ini karena sakit hati atau apa nih ternyata sumberingah. Oke, oke. Silahkan. Silahkan Pak Andri. Ya, Pak. Saya ingin juga mengingatkan kepada forum ini. Yang pertama tentunya forum ilmu kepolisian implementasi dalam birokrasi. gitu. Nah, konstruksinya tentunya kalau saya lihat di sini Pak Wayu ingin membawa dalam pendekatan ilmu kepolisian kemudian melakukan penerlaahan terhadap birokrasi. penerlaahan kepolisian, gitu. Nah, kalau saya pahami, gitu, saya sependapat dengan Bang Kristanda, kalau kita berbicara empirik pada konteks pelaksanaan birokrasi kita, gitu, memang seluruh pendekatan itu ada. Kita maunya Weberian, misalnya. Karena Weberian ini syarat dengan division of labor, kompetensi, dan sebagainya. Kalau kita berbicara kokoh pada Weberian. Tetapi juga dalam konstruksi lain ketika kita melihat praktek-praktek pelaksanaan tugas fungsi dan polisi tentunya macam-macam. Kita bisa lihat dari sisi pandang Marx. Polisi sebagai kekuasaan. Ketika kemudian polisi melakukan penindasan terhadap kelompok, misalnya minoritas, misalnya. tetapi juga kita bisa melihat dari perspektif Hegel, misalnya. Polisi sebagai alat politik. Para konstruksi ini saya lihat adalah alat politik negara. Alat politik negara tentunya macam-macam. Bisa alat politik presiden sebagai penguasa tertinggi daripada kekuasaan eksekutif atau alat politik kekuasaan-kekuasaan aktor-aktor politik yang ada di parpol maupun di PR dan sebagainya. Nah, ini makanya dalam konstruksi ini saya juga ingin melihat bahwa bagaimana sih sejarah Indonesia. Nah, kalau lihat sejarah Indonesia saya kebutuhan membaca buku Taipan. Buku Taipan itu adalah bagaimana di situ diceritakan juga bahwa kekuasaan kepolisian, saya berbicara kekuasaan kepolisian digunakan oleh pemerintah kolonial Jepang itu hampir mirip-mirip dengan kita. Ada sebagian besar dan sebagian kecilnya. contoh, bagaimana misalnya praktek-praktek koruptif aja. Polisi datang ke toke beras misalnya, kemudian di situ mencari-cari kesalahan toke beras misalnya, sebagainya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kekuatan, kekuasaan pemerintah Jepang pada saat itu. Kampete, K. Bowden dan sebagainya. Itu ada di buku. Silahkan Pak Wahyu bisa baca. Itu bagus sekali buku itu. Nah, saya mau lihat kalau kita tarik kepada konteks Indonesia hari ini, kita tidak, lah, kayaknya kok masih ada gitu. Nilai-nilai itu pada konstruksi praktek birokrasi kita. Jadi, kalau berbicara kemudian, apa sih pendekatannya Weberian, Hegel, ataupun kemudian Marx, ya kalau bangunan strukturnya, norma-normanya, aturannya, ya maunya seperti Weber. Tetapi kemudian pada tataran praktek, ya memang kita sangat jauh dari ideal. Patrick, ini kalau adanya pendekatan personal, jadi kan kalau Weberian, ataupun Hegel, ataupun Marx, sebetulnya birokrasi ini tetap pendekatannya impersonal atau pendekatan pada kompetensi. Nah, sekarang kalau pendekatan yang berkaitan dengan pendekatan-pendekatan personal ini, menurut Pak Andre ini gimana nih? Soalnya, Pak Wayu juga boleh langsung jawab ya. Jadi, artinya kita menjelaskan pada pengen-pengen Pak Andre, ini kaitannya dengan pendekatan personal itu bagaimana nih? Siap, sama. Siap. Jadi memang kita lihat, kalau Pak Wayu tarik ke Inggris saja, sejarah kepolisian Inggris dan Eropa, saya pikir kekuasaan kepolisian di sana juga terlepas dari kepentingan monarki misalnya. tetapi juga akan berbeda ketika kita melihat bagaimana kekuasaan kepolisian lahir di Amerika. Bapak Wayu baca amandemen 4 sampai amandemen 9. Bagaimana kekuasaan kepolisian itu sangat besar. Karena dia menyangkut kebebasan individu. Dan bagaimana kepolisian mencegah. Harassment itu konstruksinya di situ. Nah, konteks Indonesia saya kira tidak terlepas dari sejarah bangsa. Bahwa kita lahir dari produk kemudian kolonialisme Eropa, Inggris, Belanda, Portugal, kemudian ada kemudian Jepang. Yang kemudian mewarnai banyak hal yang terjadi pada sistem birokrasi kita. Tidak hanya polisi saya kira. Kemudian kedua, di sini Pak Wayu belum menyentuh. Apakah ilmu kepolisian ini hanya berlaku pada pori misalnya. Undang-undang kepolisian kita hanya pada pori misalnya. Padahal kita ada, saya makanya besok itu mencoba mengangkat itu, kepolisian sebagai kekuasaan yang lahir pada tradisi-tradisi kita. Ada namanya di Bali misalnya sistem pecalang misalnya. Kemudian ada pelagandong sistem di sana. Ada adat-adat yang kemudian mereka membangun nilai-nilai yang kemudian ada penjaga nilainya. Itu juga harus dilihat oleh ilmu kepolisian khas Indonesia. Oke, ya Pak Andri. kita saya pesan bahwa tidak harus kepolisian Amerika saja. Siap, Jendral? Nah, ini karena waktu juga nih Pak Andri, oke ya, nanti apa yang saya tangkap tadi perlu membangun model ilmu kepolisian keindonesian. Artinya, ini Pak Andri dan teman-teman yang lain juga bertanggap nih, kita untuk membangun insiklopedi ilmu kepolisian Indonesia. Nah, ini kita nanti sharing, kita bagi sesuai dengan fokus keilmunya. Nah, ini Pak Wayu, ini ada pertanyaan melalui chat. Ini saya bacakan ini dari Pak Sukarman. Dalam prakteknya, peran kepolisian dibentuk oleh sifat sistem politik kepolisian beroperasi melalui cara-cara yang dilakukan pemerintah memanfaatkan polisi. Haywood menjelaskan ada tiga pendekatan tentang sifat kepolisian yang saling antitasis satu sama lainnya dan memiliki perannya masing-masing dalam masyarakat. Yang pertama, pendekatan perspektif liberal menganggap polisi sebagai badan atau institusi yang pada dasarnya netral, yang tujuannya adalah menjaga keterlibatan dalam negeri melalui perlindungan hak-hak dan kebiasaan individu. Dalam pandangan ini, polisi beroperasi dalam konsensus yang luas yang memiliki legitimasi yang tinggi yang disarankan pada persepsi bahwa kepolisian dapat meningkatkan stabilitas sosial dan keamanan individu dan warga negara dari satu sama yang lain. Hal ini karena kepolisian memiliki fungsi penegakan hukum dan tidak memiliki fungsi politik yang lebih luas. Ini menurut Pak Wahyu bagaimana nih? Silakan. Untuk yang kedua, Pak Wahyu juga perlu membahas tentang perspektif konservatif yang menekankan peran polisi dalam menjaga otoritas negara dan memastikan bahwa yuridiksinya menjangkau ke seluruh masyarakat. Nah, pandangan ini yang berakar pada pandangan yang lebih pesimistis terhadap sifat manusia, menekankan pentingnya polisi sebagai lembaga penegak hukum yang mampu mengendalikan kerusuhan dan kekecohan sipil. Nah, ini kaitan yang ketiga adalah dalam hal polisi dipandang sebagai mekanisme politik. Ini ketiga perspektif radikal yang memandang jauh lebih kritis mengenai kekuasaan polisi. Perspektif ini menggambarkan polisi sebagai alat penindasan yang bertindak untuk kepentingan negara, bukan untuk rakyat melayani elit dan bukan masyarakat. Ini bagaimana menurut Pak Wayu? Silakan. Jadi begini, Pak. Jangan pak keren, Anda. Pak Karman. Begini, Pak Karman. Jadi kalau saya melihat yang Pak Karman sampaikan, jelas sekali kalau kita melihat sejarah seperti tadi Pak Andi sampaikan, sejarah polisi di Indonesia sebetulnya bisa kita petakan itu merupakan sejarah kekuasaan Indonesia. Polisi pernah ikut pemilu. polisi pernah menjadi bagian dari abri, dari militer. Polisi lalu dianggap sibil. Kalau abri kena difungsi, sekarang polisi mengenang namanya multifungsi. Kalau kita perhatikan dari konsep-konsep yang muncul tadi, sebetulnya peran polisi di Indonesia itu dimainkan oleh kekuatan-kekuatan politik dan kekuasaan. Sehingga sekarang ini banyak orang iri ke polisi karena polisi sekarang pegang banyak jabatan di luar poli disebut multifungsi, ngalahkan waktu jamannya abri. Tapi polisi pernah di bawah angkatan paling kecil dari tiga angkatan. Kalau kita tarik, saya mencoba menyimpulkan menjadi satu garis. Dari awal mulai polisi nasional 1 Juli 46 sampai sekarang ini, dinamika itu merunjukkan sebetulnya permainan politik yang mengatur polisi. Sehingga ketika polisi masuk ke dalam birokrasi, maka yang terjadi sebetulnya polisi ini kalau normatif sebagai penjaga demokrasi pada faktanya yang terjadi bukan penjaga tetapi penjaga kekuasaan. Ini saya kira kesimpulan yang sintesas saya, yang kalau ilmu kepolisian tidak bisa memberikan kontribusi norma-norma yang sebenarnya, maka saya angkat aksiologinya, yang terjadi polisi akan menjadi selama-lama bagian dari kekuasaan dan itu berbahaya karena sebetulnya tujuan utama polisi seperti tadi to protect and to serve. Jadi, filosofinya akan hilang ini kalau tidak dikendalikan. Ya, terima kasih Pak Wayu. Ini untuk Mas Karman, ini karena Mas Karman ini dasar politiknya juga cukup kental pengalamannya tentang politik ini kayaknya kalau nggak dikasih tugas juga lemah kan gitu ya. Mas Karman ini harus menyiapkan untuk nulis tentang polisi dan politik. Ini Pak Andri tadi sudah saya kasih tugas untuk membantu menyiapkan insiklopedi ilmu kepolisian Indonesia. Pak Karman ini tentang polisi dan politik. Nah, ini silakan mungkin ada Pak Trisno. Silakan Pak Trisno. Baik, terima kasih Mas Chris atas kesempatannya Mas Wahyu. ini yang dibawakan Mas Wahyu itu banyak irisan dengan saya beberapa hari ke depan saya mau bicara hal yang agak bersinggungan juga dengan itu. Tapi saya lebih fokus nanti kepada barangnya. Apa betul ilmu kepolisian itu? Kalau saya sih melihat secara agak sedikit apa by glance gitu kalau ilmu kepolisian diterapkan dalam birokrasi saya terserang benang merahnya itu agak bagi saya susah menangkap ya karena dimana si ilmu kepolisiannya apalagi misalnya saja kita menaikkan ke derajat yang agak tinggi disanya kita berbicara tentang epistemologi blablabla tapi saya kira memang itu kondisi Mas Wahyu memang menjadi perbulatan lama nah saya ingin komentar satu hal disini gini polisi tadi ada pertanyaan polisi sebagai alat negara atau alat pemerintah tapi Mas Wahyu memberikan kesimpulan atau proposisi kesimpulan itu sebagai alat kekuasaan alat kekuasaan nah menurut saya memang disini ini kan kayak mati ya mati itu maksud saya gini ini barusan anak saya itu barusan ikut tes UTBK jadi ada yang logika ada yang mati nah dugaan saya untuk menjawab persoalan ini ini mati mati itu bukan tafsir gitu jadi jadi regulasi mengatakan apa tentang ini jadi polisi di bawah pemerintah atau di bawah alat negara atau alat pemerintah gitu saya kira regulasi menjawab apa soal ini nah bahwa kenyataannya memang memang tadi itu kekuasaan blablabla itu kan tafsir atas teks yang dibenturkan dengan realitas gitu tetapi pada kita harus bicara pada aspek ini dulu hemat saya ya pada aspek matinya pengetahuan mati jadi yang gak tafsir yaitu teks itu mungkin saya kira memang perlu mencari undang-undang tetapi saya punya pendapat begini bahwa memang selayaknya polisi itu di bawah pemerintah bukan negara gitu karena apa alasan saya mungkin ada teksnya ada regulasinya bahwa memang bukan di bawah pemerintah dia di bawah negara ini kalau di bawah pemerintah ini karena kan politik polisi tidak boleh berpolitik praktis kalau ya itu saya belum selesai mas tolong dijelaskan juga kaitannya bagaimana kalau polisi ini diintervensi oleh politik ini silahkan Pak Chris itu dia jadi jadi begini sebentar prop hemat saya memang harus di bawah pemerintah karena apa karena banyak regulasi yang bersifat elementer tetapi banyak cukup banyak mengalamatkan pemerintah itu sebagai otoritas terdepan keamanan politik gitu jadi dalam undang-undang pemerintah daerah ini masalahnya ngelotok banget ini pemerintah daerah juga kepada keamanan oleh karena itu pemerintah pusat saya kira sudah tepat hari ini apa Kapolri di bawah presiden misalnya Kapolri di bawah presiden nah karena itu apa tadi polisi itu sebagai anak pemerintah untuk menjaga keamanan perkara dia untuk menjaga kekuasaan itu harus di itu harus dikontrol gitu tetapi kalau apa militer TNI tindakannya itu memang harus negara bukan pemerintah baik Pak Trenok nanti kita sambung lagi Pak Yopik silahkan Pak Yopik tadi juga silahkan Pak baik Pak Chris terima kasih atau wasmat punya tadi menanggapi sedikit dari Pak Trisno apakah kepolisian itu dibawah kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintahan dimana-manapun di dunia ini kepolisian itu ada dalam pemerintahan apakah itu sistem pemerintahnya presidensil parlementer itu tetap ada di dalam sistem pemerintahan atau kekuasaan pemerintahan dan sekiranya tadi Pak Wahyu sudah menjelaskan itu gitu ya kepolisian negara Republik Indonesia itu ada di dalam sistem pemerintahan Indonesia itu diatur di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 2 tentang fungsi kepolisian di negara-negara yang mengandung sistem pemerintahan parlementer pun kepolisian itu ada di dalam dibawah kekuasaan Perdana Menteri seperti itu nah persoalannya adalah yang menjadi persoalan seperti yang dikemukakan Pak Wahyu tadi itu apakah kepolisian itu bisa menjaga maruanya sebagai penjaga keamanan publik nah muncullah yang disebut dengan netralitas birokrasi saya kira itu Pak Wahyu sangat apa itu apa namanya paham betul itu bagaimana menjaga maruah yang maruah birokrasi pemerintahan atau kepolisian itu agar tidak mudah diintervensi oleh kekuasaan politik yang sedang berkembang walaupun presiden itu adalah bagian contoh zaman era orde baru bagaimana kepolisian pertama disatukan di dalam abri lalu kemudian dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan jadi keberadaan atau untuk menjaga maruah kepolisian sebagai penjaga keamanan dalam dalam negeri segimana yang diatur dalam perundang-undangan maka mau tidak mau apa yang dikemukakan tadi Pak Wahyu bahwa akseologi ilmu kepolisian itu yang akan menjaga maruahnya itu itu yang paling penting sebetulnya nah misalnya ketika kita bicara mengenai birokrasi ala ala hegelian yang kemudian di apa namanya dikritik oleh Marx makanya muncul yang disebut dengan dialektika birokrasi hegelian hegel mengatakan bahwa birokrasi itu adalah alat negara sebetulnya tetapi dia ada di antara kepentingan negara dengan kepentingan pabrik nah tetapi bisa enggak oleh hegel hegel mengatakan tidak ada kepentingan negara itu atau tidak ada kepentingan publik itu yang ada adalah kepentingan kepentingan apa namanya sekelompok yang mendominasi karena memiliki apa namanya karena dia menguasai resources sehingga dia bisa mendominasi kepentingan kepentingan yang lain sehingga beliau mengatakan atau Marx mengatakan birokrasi itu dihilangkan saja makanya muncul yang disebut dengan negara tanpa kelas ya oke terima kasih Pak Yopik ini penjelasannya cukup panjang lebar berarti kita juga bisa mau lihat ini era digital ini tentunya cara-cara birokrasi yang konvensional manual parsial ini juga ini enggak tahu nanti kalau Pak Yopik boleh mengatakan nanti kita mengkaji dibubarkan atau diganti ini kita pikirkan ke depan ini kita ada tamu yang luar biasa ada Mas Hebi siapa namanya Saputra ya ini Mas Hebi dia mahasiswa dari New Zealand ini silahkan kalau ada sesuatu hal yang mau disampaikan ini jauh-jauh dari New Zealand sudah mengikuti kita ini kalau monitor atau ada silahkan untuk menyampaikan silahkan Mas Hebi Baik General terima kasih Pak Wahyu dan seluruh serta webinar dan dosen-dosen PTK yang saya hormati terima kasih untuk kesempatan malam ini jadi menatis sekali Pak yang disampaikan Pak Wahyu dan juga dari beberapa dosen saya mungkin melihat dari perspektif begini Pak yang saya lihat sendiri di New Zealand bahwa pemisahan antara polisi dengan pemerintahan itu dalam konteks akuntabilitas Pak jadi dilema yang mungkin disampaikan Pak Wahyu bagaimana polisi menjadi pusaran kekuasaan pemerintah di New Zealand hampir tidak terasa gitu Pak kenapa karena disini proses akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan kepolisian itu cukup jelas kepada siapa mereka bertanggung jawab jadi dalam hal ini polisi di New Zealand mereka langsung langsung kepada parlemen nah parlemen disini pun memang dia ada dua oposisi Pak ada oposisi pemerintah dan non-pemerintah tapi karena disini oposisi pemerintah dan menteri jadi kepolisian itu langsung ke seluruh parlemen jadi tidak hanya langsung ke misalkan di Indonesia hanya ke presiden jadi tanggung jawab itu pun secara akuntabilitas tidak secara parsial langsung ke Indonesia ke komisi 5 kemudian ke presiden juga tapi dia dalam satu member satu member bersama sehingga publik pun melihat itu akuntabilitas yang sama yang tidak memiliki bahasa yang berbeda mungkin di komisi 5 berbeda di presiden berbeda di masyarakat berbeda sehingga kalau saya melihat Pak di Indonesia memang terkait histori sih Pak terkait histori kenapa sistem birokrasi kita mau gak mau mempenjarakan polisi dalam pusaran politik di Indonesia jadi kalau saya melihat kembali ke referensi di New Zealand akuntabilitas kinerja yang jelas kepada siapa dia bertanggung jawab dan siapa yang menjadi aktor dan siapa yang menjadi partisipan dalam menerima komentar itu menjadi hal yang penting gitu Pak mungkin itu Pak dari yang saya lihat dari terima kasih ini AKP Happy Saputra ya ini sudah menyampaikan masalah akuntabilitas ini juga kaitannya tadi dengan berbagai hal Pak Wayu mungkin ada komentar dari beberapa pendapat rekan-rekan tadi silahkan terima kasih jadi ini semakin memperkuat sintesa saya bahwa di Indonesia itu polisi dibawa ke wilayah politik karena sejak awal Kapolri itu memimpin dia harus sudah dalam tanda petik ngawulok kepada DPR melalui fit and proper test di seluruh dunia tidak ada kepala polisi yang ditentukan oleh DPR dimana-mana di seluruh dunia polisi tanggung jawabnya selalu kepada pemerintah entah perdana menteri atau raja atau presiden hanya di Indonesia saja dibawa oleh politik jadi artinya masih awal itu pusaran itu dibawa kalau tadi Pak Yopi menyebut ada nitratis birokrasi itu memang konsep yang harus dikong polisi sesuai dengan marwahnya tadi itu sehingga menurut saya ilmu kepolisian harus bisa membedah ini dalam prakteknya kepolisian ini harus secara filosofis didudukan pada keberadaannya kalau kita lihat sejarahnya ketika Inggris ada Mr. Bobby kemudian beberapa negara kemudian saya kelihatan sekali Indonesia tadi kalau Pak Trisno bilang kalau kita bicara teks oke undang-undang nomor 2 2022 jelas polisi poli adalah salah satu fungsi pemerintahan jadi memang regulasinya jelas tapi ini kan kita sekarang bicara tidak tidak dalam ruang hampa kita bicara pada realita sehingga saya kira tahun jawab ilmu kepolisian adalah bagaimana memagari ruang apa ruang yang ada ini agar marwah itu tidak tergantung karena Pak Tadi kalau kita contoh di Selandia Baru disana akun jelas karena polisi siapa yang menjadi menjadi komandannya siapa disini tidak polisi itu komandannya apakah itu presiden ataukah itu komisi 3 atau sorry komisi 3 ataukah itu pengusaha ataukah jadi lain-lain maka aneh aneh kejadiannya yang baru saja terjadi dimana seorang buronan bisa dikamah oleh polisi ini kan aneh ini di Indonesia dan itu tidak akan terjadi di negara yang akutabilisnya jelas baik Pak Wayu ini sudah ada beberapa pertanyaan ini Mas Karman nambahin terus tapi Mas Karman belum ngomong oke ini ada Mas Bayu Suseno Mas Bayu ini silahkan untuk ngasih komentar Mas Bayu monitor gak Bayu Suseno Pak Chris tambah dikit 2 menit ini gantian yang lain jadi saya hanya menyampaikan Pak jadi memang problem kita sebenarnya bukan pada problem polisinya pertama tentunya kalau saya lihat apapun sistemnya masyarakat kita memiliki nilai yang berbeda dengan masyarakat Eropa dan juga Amerika dan juga tidak bisa dibandingkan dengan New Zealand patrimonialisme kita tinggi sekali kemudian kedua demokrasi saya teringat kepada Hatta demokrasi kita kita bagi dalam setiga tingkatan elit to elit elit to rakyat atau rakyat ke rakyat nah posisi kita dimana nah itulah nanti akan mempengaruhi problem-problem di kepolisian saya kira itu tambahan saya jadi kita berbicara pas gitu memang patrimonialisme tinggi ya kalau patrimonialisme tinggi ya polisi juga patrimonialisme tinggi anaknya anak mantu kenalan dan sebagainya saya kira itu Pak kerjanya untuk ya terima kasih Pak Andre oke oke ini ada Pak Babang silahkan Pak Babang siapa ini yang dimaksud lanjut dengan Pak ini gak kelihatan namanya kecil-kecil mabat sekali Pak oke Pak Babang Idrianto ya terima kasih begini ada kepolisian yang tidak di bawah sistem pemerintahan cuma ketika kita bicara dalam konteks birokrasi kita harus membagi peran kita polisi sebagai akademisi atau polisi sebagai praktisioner gitu polisi sebagai akademisi itu harus bebas nilai ini yang selalu saya katakan ketika kita bicara di atas nama STIK kita bicara bebas nilai tapi mempunyai perspektif ilmu pengetahuan dan ketika kita masuk ke dalam birokrasi polisi mau tidak mau kita harus mengikuti perintah presiden ingat ketika Jokowi menjadi presiden beliau mengatakan tidak ada misi menteri maupun apapun kecuali misi saya nah itu adalah politik tetapi politik kita adalah non-partisan terhadap partai politik kita adalah politik pemerintahan birokrasi itu praktisioner karena tidak ada di dunia ini birokrasi yang bebas nilai dalam mendukung pemerintahan bahkan di Donald Trump pun polisi tetap mengikuti cuma kita harus ingat kalau kita ini berbicara atas nama dosen-dosen PT IKA kita ini sebagai akademisi dan Pak Chris dalam hal ini akademisi sehingga harus bebas nilai tetapi mengikuti prinsip-prinsip disiplin ilmu pengetahuan itu saja saya menjadi birokrat 35 tahun dan saya juga terperangkap tetapi saya adalah bagian dari menteri menteri bagian dari presiden meskipun demikian saya tetap mengikuti tetapi ketika saya jadi kepala pusat penelitian kebijakan saya memberikan opsi kebijakan saya tidak memberikan rekomendasi kebijakan kalau rekomendasi saya memojokkan pimpinan tapi kalau opsi saya berdasarkan pada prinsip seribu satu jalan menuju ke rumah hak dari pengambil kebijakan pimpinan untuk menentukan pilihan yang mana sepanjang saya menentukan apa keuntungan dan apa kekurangan dari opsi kebijakan yang saya lakukan terima kasih baik Pak Bambang ini pengalaman yang luar biasa ini juga berarti kita walaupun ada dalam birokrasi tapi ketika bicara tentang ilmu pengetahuan atau membahas tentang ilmu kepolisian harus bebas nilai dan walaupun apa yang terjadi tetapi ketika kita boleh menyampaikan tadi ya pengalaman Pak Bambang adalah memberikan opsi bukan rekomendasi terima kasih Pak Bambang ini ada Pak Koto Pak Koto silahkan ini Pak Zulukarnain Koto ini tadi sudah mau bertanya silahkan Pak Koto Pak Koto silahkan masih unmute Pak di mic-nya Pak silahkan sudah Pak bisa ada kedengaran Pak dengar Pak silahkan Pak terima kasih Pak saya sangat tertarik sekali dengan tema kita pada suara yang hari ini ketika Pak Wahyu bicara ilmu kepolisian dan birokrasi saya coba bicara dalam tataran empirik dalam ketika birokrasi itu bekerja dalam penegakan hukum maka salah satu kritikan yang sering dikemukakan oleh para ahli hukum dalam perspektif yang bersifat ekstra juridis katakanlah perspektif sosiologi kritikan orang hukum sosiologi hukum yang paling mendasar ketika bicara birokrasi penegakan hukum itu adalah ketika penegakan hukum itu dilakukan oleh birokrasi maka akan muncul penegakan hukum yang pertama semakin birokratik dua penegakan hukum yang sangat formal tiga penegakan hukum yang sangat prosedural legalistik nah beberapa hal tadi saya lihat di peparan Pak Wayu itu birokrasi penegakan yang seperti itu birokrasi penegakan hukum yang birokratik formal prosedural legalistik yang terjadi adalah kehilangan apa yang disebut dengan humanisme penegakan hukum individualisasi penegakan hukum itu dikesampingkan karena semua dalam banyak kasus kasus diperlakukan sama keputusan juridis yang diambil itu relatif sama padahal individu masyarakat itu sering-singkari mengharapkan kasusnya mendapat perlakuan yang berbeda katakanlah misalnya saja di bidang penegakan hukum lalu lintas ketika sanksi tilang itu bermain dengan sistem tabel maka semua itu akan masuk ke dalam sistem birokrasi yang seperti itu padahal masyarakat sebenarnya punya argumentasi punya pertimbangan yang ingin tidak disamakan karena memang ada hal-hal yang melatar belakangnya untuk tidak diambil keputusan yang sama nah ini yang paling sering mendapat keritikan dari para ahli hukum hilangnya humanisme penegakan hukum hilangnya individualisasi penegakan hukum artinya yang muncul apa dalam tataran paradigma yang bersifat filsafatis akhirnya sering sekali bentrok bertolak belakang antara nilai-nilai kepastian hukum nilai-nilai positifistik dogmatik di satu sisi dengan nilai-nilai yang berintikan nilai-nilai keadilan sosial jurispurudens realisme hukum dan seterusnya itu nah sekarang Pak Wahyu bagaimana perspektif ilmu kepolisian untuk melihat itu di satu sisi sudah suatu tentutan birokrasi penegakan hukum itu menerapkan prinsip-prinsip birokrasi yang modern yang seperti tadi birokratik formal prosural dan legalistik tapi di sisi lain juga tidak mengabaikan nilai-nilai humanisme atau individualisasi penegakan hukum itu sendiri itu itu pendapat saya apa pertanyaan saya Pak Wahyu terima kasih ya terima kasih Pak Koto ini Pak Wahyu sudah mendengarkan monitor Pak Wahyu silahkan diberikan komentar terima kasih Prof Koto jadi kalau ada kata-kata tadi humanisme penegakan hukum hilang saya sebetulnya sangat sepakat karena itu menyimpulkan bahwa ketika polisi terkooptasi dengan kekuasaan maka yang terjadi kreativitas itu hilang dalam tanda petik kreativitas itu sudah humanisme sehingga kalau kita bicara dari profil maka mengapa saya mengatasi aksi-aksiologi karena aksiologi itu bicara seberapa besar penting dan bermanfaatnya ilmu itu untuk masyarakat untuk manusia ketika kita menempatkan posisi polisi itu tidak untuk kepentingan atau untuk manfaatnya manusia yang terjadi untuk kepentingan penguasa itulah maka kemudian muncul birokrat formal prosedural legalistik karena ini semua sudah diset untuk kepentingan hegemoni tadi hegemoni itu akan merusak yang namanya kebebasan salah satunya adalah humanisme jadi hati nurani polisi baru bisa bekerja dengan baik kalau fungsi pemerintahan yang tadi Pak Yopi netralitas birokrasi itu ditempatkan pada netralitas untuk kepentingan marwah kehidupan manusia ketika netralitas itu ditempatkan pada kepentingan kekuasaan maka yang namanya marwah akan hilang jadi perspektif ilmu keusian ini harus kita harus mampu kita kita jaga untuk menjadikan benteng-benteng dalam kehidupan ini tugas kita sebagai akademisi salah satunya adalah mengingatkan kepada para praktisi ini ada yang terlalu dan yang salah ketika bumar semua hilang berarti itu ada yang harus diperbaiki terima kasih Pak Wayo ini tadi berkaitan dengan hegemoni dengan kaitannya dengan apa namanya humanisme yang hilang tapi sebetulnya penegakan hukum itu untuk kemanusiaan karena hukum ini sebagai simbol peradaban kalau itu simbol peradaban artinya digunakan untuk membangun peradaban yang kedua adalah polisi menegakkan hukum adalah untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas atau untuk melindungi mengayau melayani korban dan mencari keadilan membangun budaya tertib dan supaya ada kepastian atau untuk menyelesaikan masalah secara beradab nah ini saya sebetulnya kaitannya adalah kalau penegakan hukum ini setidaknya adalah untuk kemanusiaan juga nah ini ada siapa ya Mas Rangga ya Mas Rangga silakan ini kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan silakan diambil Mas Rangga oke ya oke Mas Rangga silakan siap siap menitik S2 perika saya terkesali memang bagaimana poli itu sampai lapisan bawah pun tidak bisa terlepas dari politik sampai sampai ke wilayah polsek sampai ke wilayah polsek polsek pun kita tidak bisa lepas dari kekuasaan nah bagaimana kita menyikapi dari tataran bawah ini agar agar tidak ter tidak ter ikut al dalam kekuasaan Pak 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 Mohon izin ya silakan ini tadi atas kan bisa 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 mengimbangi ini kalau tingkatan bawah seperti posek atau anggota pun bagaimana cara kita melakukan pendidikan kepada mereka agar tidak terkena arus kekuasaan Pak Mohon izin silakan dijawab jadi begini Pak singkat ya singkat jelas kita itu bilang polisi itu sipil tapi sebetulnya polisi itu garisnya militer maka kalau kita bilang bawah bawah ini terkait dengan atas ketika atas itu pada level atas mainnya main pada kekuasaan di bawah pasti akan ikut jadi kalau kita bicara di level bawah untuk polisi kita nggak bisa seperti masyarakat sipil kita harus bicara ini garis komando mau tidak mau dan itu fakta empirik yang nggak bisa kita hindari ini jawaban saya jadi level bawah itu dia akan bisa berkembang kalau atasnya memberikan support ketika atasnya melakukan dalam tanda petik kekeliruan bawah pasti akan ikut itu yang saya tangkap ya ini karena waktu tinggal tiga menit ini kita harus coba on time apa namanya sesuai dengan waktu yang kita tadi mulai jam 4 walaupun 4 lebih dikit saya kira ya 4 lebih dikit ya tapi ini nanti waktu tinggal tiga menit ini ada Pak Kairul Pak Kairul ya ini kacamatanya tapi ini nggak belein toh Pak baru sehat silahkan Pak Kairul saya sampaikan ya monggo Pak terima kasih Bang Kris Nanda Prof Wahyu mohon maaf jadi baru berkabung karena ada satu hal ini suatu forum yang menarik bahwa polisi ini adalah sesuatu yang sifatnya unik dan sebenarnya itu dinanti-nanti oleh masyarakat tetapi dinanti-nanti juga oleh negara satu sisi kakinya itu ada di masyarakat satu sisi kakinya ada di negara ketika bicara persoalan politik maka ternyata polisi ini sudah mulai bergeser karena dia dia akan akan berada pada posisi konteks ada di negara sehingga sehingga kemudian kebijakan-kebijakan negara itu akhirnya itu harus dilakukan oleh polisi nah bagaimana posisi polisi ini mengembalikan pada posisi netral sehingga memang masuk dalam konteks bahwa polisi itu masyarakat itu merasa aku itu milik polisi itu milikku loh itu barangkali Prof. Ayu bisa memberikan pencerahan saya kira oke ya Prof. Ayu ini tadi yang disampaikan Pak Kairul mungkin ini bagian dari closing juga silahkan singkat jelas dan bisa untuk mendorong kita untuk diskusi-diskusi selanjutnya silahkan Pak Wayu ini singkat jelas bagi closing jadi dari semua pencerahan itu saya melihat bahwa secara regulatif sudah jelas bahwa polisi itu adalah salah satu kesimpulkan tetapi sebagai akademisi kita menempatkan terutama secara aksiologi bahwa posisi polisi itu juga secara memberikan manfaat pada kehidupan manusia maka disanalah kemudian pentingnya kita menempatkan filosofi mengapa polisi ada yang di dunia dikenal ada dua kata itu to protect and to serve melindungi melayani ketika itu sudah dilakukan akan sangat kuat parwah ini Indonesia menambah satu kata mengayomi ini sangat istimewa tidak ada terjemahan bahasa Inggris yang pas untuk kata mengayomi dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya kehadiran posisi Indonesia itu dimaksudkan pada awalnya bukan untuk menjadi alat kekuasaan maka kalau kemudian dalam perjalanan sejarah itu menjadi alat kekuasaan disitulah kemudian pentingnya kita mengingatkan melalui ilmu kepolisian ini sebetulnya bagaimana harusnya polisi itu berdiri terima kasih Pak Wahyu ini luar biasa hari ini kita pesertanya cukup banyak bahkan ada yang dari New Zealand dari mana-mana saya ingin bertanya saya ingin bertanya bagaimana 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 sebetulnya sebuah ilmu itu kan dalam tataran konsep konseptual sementara birokrasi kepolisian itu kan pada tataran implementatif yang penuh dengan banyak-banyak-banyak sekali faktor gitu termasuk salah satunya adalah intervensi kemudian dinamika lingkungan politik dan dan sebagainya nah bagaimana kita memberikan desain pada pengembangan ilmu kepolisian gitu agar pengembangan ilmu kepolisian itu dapat implementatif gitu di dalam praktik-praktik birokrasi kepolisian ya terima kasih Pak Wahyu Pak Wahyu cepat ya dua menit saya kira intinya sederhana Prof Vita bahwa ilmu kepolisian tidak boleh hanya bicara pada ruang hampa dia harus bicara pada realita yang tadi Pak Andri bilang empirik kalau kita sudah pahami bahwa ilmu kepolisian sebetulnya bermain di empirik maka yang terjadi bagaimana kita memberikan pagar-pagar itu jelas sekali secara aksiologi ilmu kepolisian harus mampu memberikan manfaat pada kehidupan manusia apa buktinya dalam bentuk penegakan hukum dalam bentuk perlindungan dalam bentuk membangun keteraturan sosial saya kira ini yang harus diaturkan jadi kita gak bicara pada di awang-awang kita bicara pada di empirik saya kira itu jawaban saya ya terima kasih ini karena waktu memang harus sudah di akhiri ternyata diskusi ini menarik ya kalau ini diteruskan mungkin bisa dua jam sampai gak selesai-selesai memang forum ini bukan untuk menyelesaikan tapi terima kasih setidaknya inspirasi dari Pak Antri Wibowo Pak Karman Pak Tresno Pak Yopik Mas Hebi Pak Bambang juga dari Bu Vita Pak Kairul dan Pak Koto serta Mas Rangga ini luar biasa saya akhiri sampai disini mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau tidak pas dan saya mengharapkan tetap semangat kita ketemu di sesi yang selanjutnya sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum